Yuhuuu selamat datang teman-teman di konten terbaru jalur musik ya Konten ini judulnya programnya adalah JM Shocking Day Kenapa JM Shocking Day? Karena disini gue akan ngebahas khusus tentang musisi-musisi atau band yang terkenal ya Gara satu lagu dia yang viral Pada episode kali ini gue mengundang salah satu band dari Semarang Yang gue rasa lu pada tau lagunya, judul lagunya adalah Kip Jil Ya mereka adalah Srempet Gudal Oke sekarang gue udah sama salah satu personil Srempet Gudal ini ya Ada masih apa ini? Tolong kenalan dulu Ada Sela Gut ya, selaku vokal dan ini ada Mas Erik ya, manajer-manajer Srempet Gudal ini Oke salam kenal Mas Sela Gut dan Mas Erik Salam kenal Mas Tak kira tadi Mas Apoi itu? Bukan ya? Bukan ya, mirip-mirip Oke, eh tapi personil yang lain kabarnya sehat ya? Sehat-sehat ini pada ngumpul sih, kalau gak kayak gini gak ngumpul soalnya Oh pada ngumpul, jarak ini gak jauh-jauh nih, gak takut covid ini Oh gak apa-apa, kita udah satu darah, udah satu darah kita ya Oh itu covid gak berlaku di Semarang ya? Covid gak berlaku di Semarang? Kita gak berlaku dong, ini kan zona merah juga bang, kita juga harus hati-hati juga Aku tembak banyak sih disini Udah gak lagi ya pak manajernya Aman bang, ya Aman ya Oke, nah ini manggilnya apa nih? Mas Sela Bro atau apa? Mas Sela, Mas Erick Ini kan Srempet Gudal nih Terkenal karena Kim Chil nih, ya kan? Aku juga pernah denger lagu Kim Chil kayak pas denger anjing banget nih orang yang bikin Nah, waktu itu nyangka gak kalau Kim Chil bakal terkenal? Kalau nyangka atau enggaknya memang sebenarnya kita bikin lagu dari dulu memang awal-awal kita keluar 2007 memang lebih keadaan sekitar sih Karyanya memang nating tulus gitu, karir aja kan Kebetulan memang waktu itu era Kim Chil, ya kan? Kim Pe Cili, ya kan? Oke Banyak yang bilang seperti itu, Jogja, Semarang, dan sekitarnya Terus akhirnya bikin lagu Kim Chil yang sereceh itu, ya kan? Aku suka susumu meskipun gede satu Sebenarnya kan itu diambil dari nada-nada iklan, ya kan? Kalau anda memperhatikan, kan? Iya, iya Iya gak sih? Iya Aku suka susumu hingga tetes terakhir Nah, sereceh itu kita bikin lagu Kim Chil Itu yang nulis lagu siapa, Mas? Kebetulan anak-anak sih, ada drummer saya, ada saya juga Terus, soalnya kita dulu masih produktif ya, Mas Erick ya? Iya Dulu masih jadi Jaman-jaman kuliah ya, Mas? Anak-anak kuliah, anak-anak teater, jadi pada ngumpul, pada berkarya, ya tiap hari ketemu gitu Itu kan? Saat itu memang fenomena Kim Chil kan memang lagi marah ya, khususnya di Semarang, D.I.E gitu Terus teman-teman coba mengangkat itu dengan bahasa-basa audio dan visual, Mas? Maksudnya, bagaimana itu diangkat publik bukan berarti kita berbicara lebih ke kata yang sarok atau jorok Tapi realitanya memang ada seperti itu, kenyataannya di sosial ada seperti itu baru ada Kim Chil Makanya kita lebih jujur kan, dulu kan memang ya era-eranya belum ada kata-kata viral dulu ya Jadi bikin itu, waduh, itu udah jarang loh band bisa jutaan di Youtube, baru kita mungkin asik Sombong kali ya bang-bang ini ya Iya, maaf-maaf lah bang, coba-coba bang Oh iya, itu kan kalau biasanya nih ya, biasanya, posisi ini kalau nulis lagu ada risetnya nih, bos Oh benar-benar, ini kebetulan Basis juga dateng ya Tapi gak apa-apa lah, jangan nih Basis nih Gak apa-apa, gak apa-apa Tunggu aja kalau bisa infram, infram aja Wah susah banget kalau infram Halo, mas Halo, 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 halo Mas, siapa nih Basis nih? Ini eno, 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 eno Gitaris, gak usah gitaris tuh Gitarisnya tuh lagi suka bikin kopi mas Ya mukanya jelek-jelek, gak usah ya, mukanya jelek-jelek gak usah Gak usah, gak usah Ini yang paling famous, yang udah infram ini Ini udah pernah pake kincil ya, pokoknya yang masuk nih udah pernah pake kincil Alumni, kita user mas Alumni user Soalnya kan dulu era-era kincil ya gak mengafit lah ya, nah band kan dulu gila ya grupisnya Apalagi Jawa Tengah kan kita, waduh, waktu itu sempat jadi Raja Pensi ya no? Raja Pensi Sambung dikit ya, eranya apa tuh? Gilingi Insight, Gilingi Gaskin Sebelan main 4 kali lah Sebelan 4 kali main lah Sehari ya? Sehari, sehari Oh sehari Sehari Kayak anak stand up kita malah-malah Iya, tadi balik lagi ke pertanyaan Ini kan biasanya kalau musisi nulis lagu tuh ada risetnya, ya kan Sedangkan ini lirik-lirik lagu Kim Chil nih Asu tenang, Niki ya Ini Anda, kalian semua ini tau dari mana Karena kalau ada susu itu gede sebelah Itu diangkat dari anak yang kena tumor mungkin ya Kita kalau bikin lagu riset mas Riset Riset tuh pasti, makanya kita mengangkat fenomena yang terjadi pada saat itu Ya Kim Chil, ya ada istilah Kim Chil tuh groupies ya Bisa dikatakan groupies yang masih kecil-kecil, yang masih anak SMA Terus dia seneng ngonton geeks itu Kim Chil gitu di era Jawa Tengah, Semarang, Jogja Hits banget gitu Jadi kalau di Jakarta biasanya cabai-cabaian mungkin kali ya Cabai-cabaian, bener-bener Cabai-cabaian Cabai-cabaian Jawa Tengah hot lah sama Kim Chil ya Terus kan, waduh tiap hari mabok Hal yang enak emang nyitain lagu memang pas maboknya gak sih? Iya Dulu jaman Gak ada rok-nok-nokak Zaman, waktu jaman dulu kita kan gak mikirin mas Gak mikirin namanya tagihan Disusu Disusu gak mikirin Gak di los Gitu kan Gak, tak kira itu bikin lagu pas mabok Maboknya juga lagi sama Kim Chil Ya kan, bisa aja dong Nah, tapi itu Kim Chil keluar tahun berapa mas? 2014 ya? 2014, 2012-an deh Lagu itu 2010 Kalau dibikinnya memang setahun sebelumnya sih Terus, waktu setahun sebelumnya udah terkenal dunia Jawa Tengah Baru kita Kim Chil Dulu kan gak orang-orang broadcast Kita kebetulan juga anak-anak broadcast kan Anak teater, iya Musik 1%, 1% misalnya, 1% musik 99% Poser Poser Jadi, dulu kan kebetulan anak-anak juga Anak-anak sinematografi, anak broadcast Jadi, akhirnya setahun setahun lagu itu Kita record, kita mixing secara profesional Akhirnya baru berani bikin video clip gitu Terus langsung booming kan dulu? Wih Puji Tuhan booming Belum ada, Denny Chaknan belum ada Belum ada Belum ada Gak kebaga, gak ada Nah, kemarin tadi ketemu Dari Chaknan gue, ya punya Kim Chil itu apa gak? Ya, dulu salin dulu gue Kan sempat jadi band pembuka Didi Kempot gak sih? Sering, sering Kalau kita ngomongin Dari Kempot, ya itu udah legend sih Dari Kempot dari kita kecil pun udah perform di Jawa Tengah, di Semarang gitu Nah, waktu pertama kali manggung bawain lagu Kim Chil itu dimana? Pertama kali bawain lagu Kim Chil kayaknya di Fancy kan ya? Fancy Kayaknya di antara inaugurasi sama Fancy sih Relate dong kan ya? Fancy kan bojo-bojo sama gitu kan? Lupa, lupa Lupa, banyak banget Lupa, banyak banget kita manggungnya jaman dulu Langsung ini dong sing long dong ya? Penonton-penonton ya? Iya Iya, wajib Jadi, waktu itu kan kita bawa yang pertama kali belum di video clip-in Jadi masih dalam bentuk mungkin dulu masih latah ya Enak band lagu belum di mixing gitu kan? Kalau masih mentahan udah disebar-sebar gitu kan? Sudah disebar, itu cuma nyaman dulu gitu tuh, bener-bener Iya, masih alay kan? Band-band ini kepala gitu Iya, makanya banyak yang sebar juga format-format yang suaranya kecil Belum di mix Belum di tune gitu kan? Iya Jadi, terus memang pecahnya di situ Akhirnya sing long lah Sampai sekarang kan Ya, orang Jawa Tengah kalau kita bilang Serempet gudal, Kim Chil Insya Allah pada paham lah Mereka ngau Ingatnya serempet gudal Ya, kalau Kim Chil ya Nah, itu orang tua pada tau gak? Yang bikin lagu Kim Chil? Lo tau dong, dan harus bangga Harus bangga Mungkin, enak sendiri ya Dia yang lebih dulu nikah ya Orang yang mungkin lebih dulu nikah Mungkin akhirnya Sangsi sosialnya diterima dari keluarga sendiri Anaknya Guru anak kan Jadi kayak, sampe Guru anakku itu Guru anakku apa namanya Itu sampe tau-taunya bapaknya itu Ya, lagunya lagu-lagu Kim Chil Dari situ Lompok sama temen nih Eh, bikin lagu yuk Bikin lagu yang agak dewasa dikit lah Isi lagu gitu Iya Lalu kita nih Sampe, guru-guru anakku tuh malah-malah Sampe taunya lagu Kim Chil Yang dulunya kita manggung Make channel pendek Sempak Make Pampers Ya kan Lalu jackpot di atas panggung Aduh, rockstar banget lah Iya Sombong Ternyata udah punya anak Ya kan Udah dewasa Mau gak mau yang memang Udah buat kita untuk lebih dewasa Akhirnya Dalam perkara juga Anak dan keluarga sih Oh enggak Tapi kan si anak fine-fine aja dong Punya bapak rockstar Iya dia kan fine aja Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi Mungkin gak SMP mungkin bakal dibully Temen-temennya Ya bapakmu Oh iya si Ani Kim Chil ya Wah 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 Lalu juga gitu Oh akhirnya pada mikir Ya akhirnya pada mikir Pada mikir Ya Bikin lagu yang tapi tetap impact sosial Iya 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 Tapi kalo dari orang lain nih Mas Itu kan dari keluarga ya Ya ada akhirnya Akibatnya sang siswa Dari orang lain Pas Pas lagu Kim Chil keluar gitu ya Jadi Zaman itu udah ada Instagram dong Iya kan Serempet gue udah bikin Instagram sih Udah bikin Instagram belum 2012 atau 2014 Pertama kali kita Twitter Udah Pertama kali kita bikin Instagram Udah Twitter juga Kita kenceng di Twitter sih Twitter Sama Planser ya Planser Planser MySpace kita ditolak ya MySpace kita ditolak Ditolak MySpace Kenapa terlalu cabul ya Terlalu cabul Dulu kan Apa ya Dulu kan eranya metalcore ya Emu metalcore Itu hardcore Kita kan menawarkan Dulu Metalcore Medi Kita orkest Metalcore Medi Kalo dibilang sangsi sosial yang gak dari keluarga Banyak banget ya Kita di Jadi komennya Serempet gudal tuh di Youtube itu udah puluhan ribu ya Jadi itu juga salah satunya banyak Ormas-ormas LSM sih LSM Yang betul-betul Akhirnya ngerang kita kan Sampai Sampai titik dimana kita gak boleh manggung di beberapa kota Dikendal dulu Di Salatiga Karena Jujur kalo Serempet gudal manggung rusuh Ya Jadi kan dulu cari namanya kan biasa lah Cari namanya kan Dulu kan Goyang-goyang gitu kan Terus Di Senggol dikit langsung Pukul-pukulan Nah Jadi sempet kita ditolak di beberapa kota Kalo ada Nama Serempet gudal Aduh bayah-bayah Ini harus gini-gini Ditolak Sama Kepolisian setempat ya nak ya Gak keamanannya ya susah Ijin keamanannya sih Jadi dapet duit dong ya kalo ditolak ya 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 dari itu kita mungkin lebih dikenal Kenapa sih Undang Serempet gudal susah Karena kan Kita bertransisi tuh Namanya jadi serial aja lah Biar lebih familiar Serempet gudal kan Ini Jigong ya Gudal tuh Jigong ya Pemikiran aja nih orang-orang bikin sama Serempet gudal Tapi pernah sampe dituntut gak sama LSM gitu Atau sama Apalah Ada orang yang gak terima wah gila nih band Ngerusak nih gitu Ada pernah gak? Ada sih waktu lagu game tuh pernah itu Pernah Kita pernah kena keaman LSM LSM waktu itu Tentang Ini lagunya gak mendidik nih Itu di Facebook tuh Masih ada gak tanya Iya Di Facebook itu Kita dapet keaman dari LSM Ini lagunya gak mendidik nih Anak-anak Mas Anak-anak cewek-cewek sekolah kayak gini nih Sampai pada akhirnya memang di setiap-setiap sekolah Terus kampung-kampung gitu kan Aku suka semua orang tua jadi penasaran ya kan Ini siapa sih bennya? Akhirnya buka lah Kalau sekarang kan Banyak ya Banyak yang band-band jorok mungkin Ya gak bisa aja konten Itu banyak kayak gitu Dulu kita memang sangsi sosialnya Kenceng banget sih Tapi akhirnya memang karena kita bersebelas Dan rata-rata teman-teman juga orang media sih Kebetulan manajer juga Orang media gitu Banyak yang orang media juga Jadi kita tau lah alurnya gitu kan Maksudnya wah nanti kamu cuntur gimana ya Tapi kalau dari lagunya kita sebenernya sih Tetap ada pesan-pesan sosial sih Iya Jadi kita gak mungkin aku sepeda cepat Susu-susu aja sebenernya Kan ada lagu dari klub kita Kamu beristighfarlah selalu Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan lupa sholat limawak Udah kita analisa dulu Kalau kita diserang kita punya Posisi positifnya bang gitu kan Udah siap ya Udah siap Tetap ada solusinya lah kita lah Tetap ada solusinya ya Iya Tapi Nyangka gak dulu bakal diserang gitu Nyangka gak was? Enggak lah pasti ya Ya Nyangkanya enggak Tapi Senang sih senang Senangnya sih gagalnya Ternyata sampai diperhatikan saat Sebetulnya Lagu kita Karya kita Yang tadinya kita iseng iseng Akhirnya kita diperhatikan Memang karena lagu itu Dan Memang pecah banget sih Era-era itu ya Sempat lima tahun kita Pecah banget dipanggil Di Ya Pensi lah Inaturasi Promnet Udah bosen Lagunya Pokoknya Matrus ya lagu itu ya Aku suka Bahkan orang-orang lama pun Yang artinya lagu gimcil Yang lainnya memang lagu kita kan Skalanya memang Bahasa Jawa juga ada ya Lagunya tuh dulu bahasa Jawa memang Lagunya tentang semarangan dulu Tapi akhirnya kesini-sini kan kita bikin lagu yang agak Ya biar bisa dinikmati secara umum lah Nasional gitu kan Eh kenapa enggak ini aja Tetep straight to the Your character gitu Kalau karakter udah Kita manggung pun masih Comak camping Masih Comak camping ya Masih ada yang jadi Masih ada yang dibanti Ya kan Beberapa masih ada yang Ngedan Cuman kadang itu tadi ya Mungkin Pada akhirnya kita di jebak Oleh Anak-anak kita ya Yang sudah mulai tumbuh dewasa Nah jadi pake celana pendek aja kadang malu ya Enak aja sering diingetin dia Jadi kok pake celana pendek terus Mampu Ntar kontolnya keliatan Hahaha Hahaha Iya 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 Nah tetep kita Tetep kita dewasain sih Walaupun celana pendek Tapi boxeranya Agak merekan gigit lah Ah oke Oke Pake baju banji Tapi bajunya jarang Ah gitu kan Terus Wifipong Wifipong Oh isi mantap Dulu memang kita manggungnya Wah kita Dulu kaya us banget sih Udah banji Jadi gembel Sekarang kan lebih ke Ya bisa dilihat lah di Tim-tim sampe yang sampe gigau Sekarang udah lebih ke Roker-roker Awas Soalnya kalo gak gitu gak bayangan sih Kita sih Ini namanya Anak teater biasanya Urat malunya pada putus bro Iya Oh udah putus Udah putus Iya Pokoknya Kim Kil Udah inilah ya Bukan sempet ya Bahasanya sempet ya Sempet menjadikan Mas-mas ini Lumayan kaya raya ya Bener gak Wah Dulu jujur ya Saya cerita Certa gak nih Yang gak bisa dimonetasi Nah YouTube nya Kita itu Gara-gara ke lagu Kim Chil Harusnya Harusnya Gara-gara lagu Kim Chil Harusnya YouTube kita Bisa kemonetise nih Iya Kita dapat penghasilan disitu Tapi ada isu disini sebenernya YouTube cuma ada lupa password Nah Jadi Itu Kecelakaan Kecelakaan Yang paling parah Yang paling parah Kita tidak tahu password Kita coba ke Teman-teman yang tinter IT Dan tidak bisa Ditemukan dan dimonetasi Ya sudah lah Sudah jadi karya saja Coba kalau ada audiensnya disini Yang bisa bantu Kita bisa bagi-bagilah Kita bagi saham Nah bener nih 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 audiens gue biasanya Macem-macem nih penontonnya nih Siapa tau bisa bantu Balikin password ya Komisi berapa bos Ya bisa diatur Biasanya kalau Kalau broker kan 1-3% Ini kan Itu kesalahan fatal kita itu Iya dulu Fatalnya secintus sih Tapi gak apa-apa lah Namanya karya Pas dia lost Pokoknya kita gak kepikiran tuh Sampai Sampai boom sepertinya Gak kepikiran Jadi gak kepikiran ya Kalau akan sepiral ya Bahasanya nih Se viral Gak kepikiran ya Iya Nah itu produksi Dari mulai rekaman Sampai videoklip Semua temen-temen tuh Temen-temen semua Temen-temen Jadi temen-temen Memang circle-nya dulu Memang anak teater ya Tapi memang 1% kita Anak-anak yang Sebenernya udah melek musik sih Cuman kan Karena kita di dunia seni Pertunjukan Akhirnya relate tuh Manggung Dengan Maka opening-opening Ala teater Dulu Maka drama-drama Komedi dulu Gitu kan Akhirnya Pecahnya bisa itu sih Jadi emang Emang Kayak Parodi ya Bisa dipanggil parodi Parodi ya Dulu memang jarang sih Anak-anak yang parodi Bisa dihitung Soalnya regenerasi di Semarang Juga ada dulu Band-band atas kita Dan Jakwah ya Terus Terus Akhirnya jatuhnya ke kita Gitu kan Ya Akhirnya itu tadi Mungkin kita menawarkan konsep yang berbeda 11 orang Jadi di panggung kita Kocak gitu kan Ngover-ngover lagi Viral pada saat itu Ya itu Jadi mungkin jadi keunggulan Sampai kemudian Pada saat itu Sampai sekarang mungkin ya Nah terus Video klip tuh kan Talent banyak banget tuh bro Itu semua Pro bono Aliasnya dibayar Atau Ada budgetnya waktu itu CSR tuh mas Kita CSR Jadi kita ngandelin Teman-teman bergudal-gudal Ada fanbase sendiri kan Ada fanbase di tiap daerah Bergudal-gudal Semarang Bergudal Demak Ayo siapa yang mau join Yuk kita ajak Siapa yang mau inframe nih Dulu kan Era dulu kan Belum ada Viral-viral gitu kan Instagram cuma masih foto doang Belum ada Belum ada video Belum ada video Belum ada story ya Nah akhirnya Ya kalau kamu mau ikut Wah kamu tampil di Youtube nih Gitu aja sih Tapi yang lainnya memang Sudah kita kerjakan secara profesional Karena kebetulan Anak-anak juga Anak cinema photography ya Anak film pendek dari 2007 Kita bikin ya 2007 2007 Jadi Kita dari dulu Sudah pakai Portal Jeep Sudah pakai Breakdown Jadi betul-betul Bikin video clip juga Kayak Sekarang ada breakdownnya Beneran lah ya Video clip beneran Wah beneran Karena Drama kita juga Sudah dulu Sutradara Nasional juga Direktur Nasional Waduh Untuk film-film pendek Juara terus lah Juara terus lah Juara terus Festival ya Festival Jadi akhirnya kita Ya Srapet Widol Sebenernya satu kesatuan yang Ya sempurna pada saat itu ya Jadi temen-temen Ekosistemnya asik lah Ya Jadi ada musik dapet Seni pertunjukan dapet Sinematografi dapet Ya kan Public speaking dapet Guys Public speaking Amin Ya ada Campean ini Orang broadcast nih Ngomongnya lancar banget Oh ya biasa Public speaking Memang harus Apos Mas Ella kan jualan kan Ya kalo gue liat-liat Instagramnya juga Content Creator banget nih Gak Makanya Makanya tadi Anak-anak bisa menemukan Jati diri juga Saya juga kalo ditanya Pekerjaan profesional Apa nih MC Host Presenter Oh iya Dulu Jarang yang design Ini Designer kita Langsung Basis kita sendiri Yang keren lagi Dulu beli artwork masih mahal ya Gak mahal Gak susah waktu itu Jadi Dulu temen-temen ya Ngakalin Ngusahain di ekosistem masing-masing Betul Banyak yang perbankan juga Hotlier juga Tapi kita Yang entertain mungkin Yang Bisa dihitung lah Kayak eno ini dia designer kan Sampai sekarang International Ya kan Lengkap ya Kebutuhannya mau apa Lengkap ya Lengkap Nah Tuh Berarti Fans-fans Serempet gudal Apa namanya Bagudal handal Bagudal handal Bagudal handal Jaman dulu aja udah militan dong ya Kalo mau bikin video clip aja Sampai Sampai sekarang masih sih Walaupun kita gak pernah manggung Masih Masih inget gak sih Era-era Dimana Kalo stiker band ditempel di helm Atau di motor bangga Nah Itu Jadi kalo manggung Iya jadi kalo manggung Memang kita Ngetek ke stiker Ya kan Ayo stiker Bangga loh Dulu di motor Atau di selebor belakang Kalo gak di helm belakang Gak ada Sudah Kalo sekarang apaan ya Sudah Susah memang polanya udah Udah beda sih Makanya kita mau gak Sekarang gak stiker Pelleter Bang Pelleter 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 Sampai tanggung bawa Sampai tanggung bawa Spanduk bawa banner Jadi Kanya ofisialnya tuh Fanbase nya ada yang Daerah Kendal Fanbase Pegal Fanbase Pekawongan Pantula lah Pantula Bali sampe Bali Weh mantap Udah pernah juga ya Manggung di Bali ya Enggak sama Nostres Nostres Nafikullah 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 Perangkatnya naik bis Legend ini Study tour Study tour Jadi Kita aja player 11 Sama crew itu 22 Sama manajer Naik bis Gak mungkin kalo Gak mungkin kalo kita naik pesawat ya Mungkin kalo naik pesawat Crew nya di bagasi Study tour ke Bali Study tour Tapi setelah Kim Chil Maksudku nih Sekarang Apa namanya Ngeband masih kan Masih Masih Karena pandemi ini Kita abu sih Banyak apa sih Gak ada job Besok Kita manggung ya Temen-temen yang menyaksikan ini Tanggal 7 Oh iya Tahun ini ya Tanggal 6 Di mana Di PPKM Darurat dong Kita kan pertama udah pernah dulu Oh iya Di Ada Acara di pemerintahan juga sih Di Dupar ya Jadi Dupar Sampai wali kota gubernur Ngertinya juga Kim Chil Ikut sebenernya Mereka ikut kalo nyanyi Cuman kan gak bisa masuk ke media ya Karena mungkin Ya tau lah Kita manggung Waktu itu juga Waktu Pak Ganjar Pranowo juga pernah Ditonton Dan beliau Kapal gitu Singelong Singelong Soalnya kita juga bauin lagu Lagu semua orang juga kan Musiknya kan oke sih Yang belum mungkin Ditonton Pak Jokowi Sambil dengan Kim Chil gitu ya Ya kita doain aja ya Kita doain aja ya Semoga dipanggil ke istana negara ya Mengambil nama Kim Chil kembali Nah Oke Kalo bisa PBB mas PBB juga PBB ya Ya WHO Ya WHO Resmian vaksin itu Di WHO Kita bisa masuk Jalan Oke Nah Em Ini Kita udah mulai masuk Akhir-akhir nih ya Ini Apa namanya Ini kan Aku sih suka Sama konsepnya ya Karena Apalagi manusia sekarang Kayaknya butuh hiburan banget Ini gak sih Lagu Kim Chil nih Srempet Goodal Hibur semua nih Ya Ya Nah Udah gitu Keliatannya kan anak-anak Srempet Goodal nih Enggak yang kayak ambisi banget kan Ngejar Enggak Enggak Karir di musik kan Emang pure aja ya Nothing to lose ya Nothing to lose Dan kita juga udah Sorry ya udah settle di kehidupan masing-masing ya Dulu memang Iya Karena akhirnya kita yang menghidupi band Iya Dan udah kerja gitu ya Benet ya yang menghidupi bandnya kita ya Reuni Reuni gitu Jadi panggung pun kita kok Ditawari Di kota nih Di kota nih Di kota sebelah nih Gini-gini-gini Waduh gak sesuai riders Bajun gak cukup Ah Tolak aja dah Cari yang sesuai dong Tanggung Udah ninggalin anak istri ya kan Gak saksi sosial Jadi harus Harus itu harus bener-bener dipikirkan Kita kangen sih manggung Gara-gara pandemi ini Aduh ya mau gak mau kita istilah dua rehat lah ya Tapi tetep koordinasi Tetep bikin-bikin sesuatu sih Oke Punya ini gak Wajangan Untuk anak-anak muda nih Yang mau bermusik Kayak enak mungkin Eh Aduh Wajangannya Wajangannya yang penting Muda berkarya Tua kaya raya lah Nah Amin Muda berkarya Tua karya Eh kaya raya ya Ya Banyakin karya lah Pokoknya selama masih muda ini lah Emang serempet gudal kaya raya semua ya Udah ya Amin Amin Tanya kita cicilan gitu juga tanya Tanya raya Ribah ya ribah Ribah Ya Aluminidra Sama Pinjol 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 Kaya nih wajangan ya Wajangan ya Ya wajangan Ngertian dong Pesan mungkin ya Pesan mungkin Kalau kita kan udah berapa tahun ya 13 tahun atau 14 tahun Jadi ya Apa ya Kita berkarya dan mengawali karir pun Akhirnya Nating Tulus ya Jujur Jujur lah berkarya Itu Bakal Cepet kok diterima sama masyarakat kok Dengan Dengan apapun konsep Musik kamu Negatif Kita kan dulu negatif Tapi akhirnya kita kan Eh Dibasakan gini Dibasakan gini Dibasakan gini Materi-materi kita saat ini Oke Nice Nice Jadi Nothing Tulus aja lah Kalau berkarya ya Jangan Pikir ini Itu ya Betul 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 Apalagi mungkin ada yang tanyain Iya sih Ini mau story dulu bentar nih Eh Riders kalau manggung Apa mas? Riders mas? Oh Chongyang dulu Chongyang ya Local ride ya Terus Brand gitu kan Apalagi gino ya Salpi ya Tapi orange enak tuh Sama pisang Pisang Biasa Biar kaya artis nasional Biar gak haus katanya di panggung ya Biasanya sama Kalau kita di daerah-daerah Itu Tumpengan Tapi tumpengannya Jajan pasar gitu Jajanan khas Jajanan masing-masing Biasanya Jajanan pake Tumpengan gitu Jajan pasar Disini kan banyak ya Ada Ya banyak lah makan-makanan tradisional Disini gitu Itu kalau kita manggung di Kota-kota second city gitu ya Tapi kalau di Kota sendiri ya Apalagi pensi-pensi berkelas Wah Kita Muntanya kadang pizza Wah KFC yang ember Aih Maksud tau sih Pernah dikasih Rocket chicken Kita tindang Chicken apa Oke lah Kalau gitu Yowis Makasih Waktunya ya Atas obrolan tentang Team Chill ini Ya Sama-sama Eh Manggung offline Online Besok Besok Tapping tanggal 6 Tanggal 7 tayang Disiarin gak? Mas kita share nanti ya Oh Kita share ya Ke situ bang Nanti bisa di swipe up dikit lah Di bantuan-bantuan Band dari Semarang gitu Ya ya Instagram berarti ya Ya di Youtube sih kalau gak salah Youtube Youtube juga ya Oke boleh Ntar berkabar Siapa tau bisa dipromosiin ya Siap Siap Oke Salam buat semua sehat-sehat Yang penting mas ya Salam-sama Salam buat Kim Chill-Kim Chill yang gak keliatan itu di bawah ya Pokoknya Tetap berkarya Oke Makasih atas waktunya ya Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Oke itu dia tadi obrolan gue bareng Srempet Gudal ya Ngebahas tentang lagu Kim Chill Bagaimana Kim Chill bisa viral Sampai akhirnya Para personil Srempet Gudal bisa merasa terhidupi Karena Kim Chill ya Nah untuk temen-temen Tungguin next episode Gue akan wawancara musisi yang punya lagu viral lagi ya Dan pastinya gak kalah lebih apa Gak kalah lebih seru nih dari wawancara kali ini Oke so stay tune and see you on the next episode Ciao